Eh Rampi, dengar-dengar ada siswa baru, Rampi. Kamu sudah mendengarkan gosip terhangat ini, tidak? Saya bukan penggosip, jadi tidak tahu. Ini ketinggalan gosip, ketinggalan gosip, ketinggalan gosip. Ada, gosipnya ini sedang terhangat-hangatnya di sekolah. Saya juga siswa baru. Aku bertanggung tahu. Teman-teman, teman-teman, katanya Bapak telah masuk. Jadi saya yang absen ya. Coba dengar namanya. Gilbab coklat hadir. Rampi. Hadir, Bapak. Hadir. Tabe. Hadir. Hadir. Lalu. Hadir. Kok siswanya sudah habis? Siswanya sudah mencoba tidak, Bapak, 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 Bapak. Karena tidak ada bocoy normal yang mau sekolah di SD Mawar berduri. Iya juga ya. Masya Allah. Iya, iya, iya. Wah, maaf ya anak-anak. Saya datang telat. Eh, Bapak datang. Jadi alasan Bapak datang telat karena hari ini Bapak mau bawa teman baru untuk kalian. Ada siswa baru. Oke. Itu, itu. Ada rampe. Ada siswa baru. Ada kan? 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 Hmm, ada kan? Rampi. Rampi ada kan? Rampi, ada kan? Ini dia tadi memasukkan tarung baris untuk mengganja busi-businya. Masuk, nak. Silahkan. Ih, saya lihat lihat kenapa mirip kamu, Rampi. Cuma dia versi tidak terlalu menyebalkan mukanya. Tidak seperti kamu. Hari ini. Ya, boleh, nak, diperkenalkan dirinya dulu ke teman-temannya biar nantinya semakin dekat dan bisa belajar bersama. Halo. Halo. Eh, Rampi. Rampi, suaranya pelan sekali, Rampi. Perkenalkan saya, Koci. Koci? Koci adalah ciri-ciri saya. Karena rambut saya seperti mangkuk kecil. Sekian dan terima kasih. Tentang kehadiran apalagi yang Tuhan akan pertemukan kepada saya melalui anak dengan rambut mampu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei! Hei! Siapa? Kok ada tiga biji? Eh, eh. Teman baru atau gimana, nih? Wah, pasti lebih seru. Ikutin, nak. Jadi, namamu benar-benar, Koci. Kamu tinggal di mana sih, Koci, sebenarnya? Di planet bumi. Wah, wah. Ih, lembek banget sih cara ngomongnya. Sudah jelas di planet bumi. Asafirullah. Maksudnya kamu tinggal di mana? Rumahmu di mana? Rumahnya bapakku. Rumah bapakmu. Terus, bapakmu siapa? Suaminya mamaku. Sudah pasti, suaminya mamamu. Terus mamamu itu siapa? Istrinya bapakku. Berhenti, mama istri. Jangan bisa makan semua. Cuma ini lagi di bapakku. Bapakku sebenarnya sering keluar masuk rumah sakit. Ah, jadi, bapakmu sakit-sakit kan? Sering keluar masuk rumah sakit? Tidak. Terus, kenapa keluar masuk rumah sakit? Bapakku direktur dan pemegang saham tertinggi rumah sakitnya. Oh, bisa disimpulkan kalau si koci ini anak sultan nih. Wah, kayak raya tuh anak. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Kenapa suaramu sudah berubah? Tidak seperti tadi saat di sekolah. Oh, itu kalau aku berteriak. Nadanya seperti itu. Tadi di kelas, memperkenalkan diri harus berteriak, kan? Hah? Itu kalau lagi teriak. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kalau suaranya sekecil itu, mana bisa disebut teriak. Coba kamu teriak kalau ada tukang bapakso. Bagaimana? Bapakso... Bapakso... Singgah... Singgah... Tidak... Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak seperti bapakso yang singgah. Tidak seperti bapakso yang paling bapakso. Menjadi selalu bisa. Untuknya, mengetik terakhir. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Uang jajah, cuma lima ratus lima ratus rupiah lima ratus ribu Uang jajah, kamu ke sekolah, kamu di apa? ke sekolah, cuma pakai kendaraan roda tiga kamu naik beca, roda tiga naik jet pribadi tapi saya tidak suka naik itu karena tidak bisa singgah beli ciki-ciki di pinggir jalan berarti saya bisa simpelkan ini kalau kamu sangat kaya ya koci? tidak juga karena saya jarang sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh kan pahala sholat sunnah sebelum subuh itu sama halnya dengan seluruh hal di dunia ini keren, keren, keren hee? hee? mak, ini teman baruku mak, namanya koci, namanya koci, namanya koci iya, ini memang sudah lihat tante eh, eh, cakep sekali teman barunya rampe sama tahbe terima kasih tante tante mau logam mulia sebagai rasa terima kasih saya eh, tidak usah naik, tidak usah asafirullah, tidak usah naik la ilaha illallah baru bilang begitu sudah dikasih logam mulia bagaimana kalau saya bilang mirip pemingse sudah dikasih kayak ini nih sertifikat tante dan rumah stres banget ko kaya banget sih tuanak kapan-kapan aku mau ngajak keluarga kamu jalan-jalan tabe dan rampe juga yang dekat-dekat dari sini boleh koci, kapan-kapan kita jalan-jalan ya emangnya kamu mau jalan-jalan kemana? ke Eropa eh, tapi mamak perhatikan ini koci ini mirip rampe ya sekilas ya jangan-jangan jodoh Amit, Amit Amit, Amit Amit perhatikan materi ini istri segal karena teriakanmu saja perhatikan ini sudah keren segal baik anak-anakku sekalian untuk hari ini materi kita adalah materi lanjutan dari materi kemarin karena kita kedatangan siswa baru dan tabe, rampe, beserta teman-teman sekalian sudah tampil, menampilkan puisinya maka dari itu hari ini kita akan mendengar puisi karya dari koci untuk itu koci silahkan nak tampil di atas untuk membacakan puisinya baik pak yeay koci yeay koci semangat koci sehingga tidak enak perasaan-perasaan ya ini halo teman-teman saya koci saya koci akan membacakan puisi yang saya buat sendiri tentang kehidupanku 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 yang sederhana karena aku aku hanya tinggal di tempat yang sangat jauh dari perkotaan oh pasti dia tinggal di kampung di pulau pribadi milik bapakku uhhhh ah rasu kembali sudah mengundang amarah dan emosi saat pagi mentari menyengat kulitku aku terbang dan hanya memakan salam baroni dengan laut seadanya pantes suaranya kecil dan agak laya-laya daging onta kuah kari dari peternakan khusus milik pangeran Arab Saudi bisa disempat kulitnya panggap penyarat WSI itu kah? sayangnya bapakku tidak memiliki banyak waktu untukku karena terlalu sibuk ih kasihan sekali koci hanya uang ratusan juta yang selalu menemani ku setiap bulannya aku ini siapa kasihan tapi jadi kasihan hidup sekali ternyata oh betapa sedihnya oh betapa sedihnya oh betapa sedihnya hatiku iiiihtim aku sentil ginjal bumili nya terima kasih bello eh 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 tepe tangan yeeeääay Bagus, Koci! Permisi, Pak. Ya, Bu, saya mau bertemu siswa yang bernama Koci, Pak. Koci sebelah sini, Bu. Koci, nah, tadi asisten bapakmu menelpon. Ternyata kamu bukan di SD Mawar Berduri, nak. Kamu harusnya di SD Internasional Mawar Bergejolak. . . . Terima kasih telah menonton!